Wow, salah satu postingan di komunitas online tentang Jennie baru-baru ini trending dan menjadi perbincangan banyak orang. Kalian udah tau infonya belum? Hai hai, kemampu hari ini bareng Dinda. Annyeong! Jennie Blackpink sering menjadi perbincangan di komunitas online karena berbagai sebab. Kali ini, netizen menyuruti caranya memperlakukan penggemar di acara fansign. Salah satu postingan di komunitas online tentang Jennie baru-baru ini trending dan menjadi perbincangan banyak orang. Postingan merisi potongan klip dari acara sesi tanda tangan Blackpink. Menurut netizen, acara fansign Jennie tersebut saat ini menimbulkan kontroversi. Alasannya karena sikapnya terlalu manis pada penggemar. Kalian pasti penasarankan apa yang dilakukan Jennie Blackpink kali ini? Yuk biar gak penasaran, ikuti terus video ini hingga akhir. Dalam klip yang dibagikan, penggemar terlihat gerak dan mengipasi dirinya sendiri. Jennie yang menyadari langsung mengarahkan kipat portable ke arah penggemar tanpa berkata apa-apa. Ada juga momen ketika seorang penggemar mencoba memasakkan makota bunga di kepala Jennie tapi dilarang oleh staff. Idol kelahiran 1996 itu meminta staff agar tidak melarang dan membiarkan penggemar melakukannya. Banyak netizen yang memuji cara Jennie memperlakukan penggemarnya dengan manis. Mereka juga memberikan momen lain yang menunjukkan interaksi manis Jennie dengan penggemarnya. Wah Jennie manis banget ya sama para fansnya. Oh iya teman-teman, ada info menarik lagi nih. Digaparkan Jennie bersama Blackpink baru-baru ini bergabung dengan platform komunitas penggemar Global Reverse yang dijalankan hype agensi BTS. Mereka akan merayakan ulang tahun debut kelima pada Agustus ini. Oke, tak lupa aku mau menyapai yang lagi ulang tahun hari ini. Saya ingin cekamida. Sekian dulu ya info-update seputar LKpop. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Bye! Bye!